Halo-halo, gue mau bikin tutorial lagi. Kali ini tutorial gitar pelangi dari Hi-Fi, Hi-Fi. Nggak tau kan apa namanya. Nanti bagaimana, gue step dulu. Bentar ya. Oke, lagu ini pakai kunci F-sharp dengan beberapa variasi. Intronya seperti ini. Itu B-major 7. Bentuknya, bentuk yang seperti ini sebenarnya. Variasinya seperti ini. Bentuk kunci-kuncinya nanti akan gue pasang link-nya di deskripsi. Silahkan dibuka di tab baru, terus dilihat kuncinya seperti apa. Jadi gue nggak ngejelasin di sini. Ini B-major 7. Variasinya seperti ini. Jadi senar kedua, fret ke-7, 9. Terus senar pertama, fret ke-6, dan 7. Terus senar kedua, fret ke-6, fret ke-7. Terus bentuk B-major 7. Oke, terus gini. Ini sebenarnya adalah C-7. Cuma variasi seperti ini. Basnya di C-7. Melodinya adalah senar pertama, fret ke-6, dan 7. Lalu senar kedua, fret ke-7. Oke. Itu intronya. Selanjutnya. Verse pertama. Sampai situ dulu. F-sharp-mayor 7. Bentuknya seperti ini. Sekali lagi, nanti lihat di deskripsi untuk detail kuncinya. Ini adalah A-sharp-sebelas. Ini adalah G-cress minor 7. Ini adalah B-minor 7. Dengan variasi seperti ini. Pakai kelingking, senar kedua, fret ke-5, 7, 9. Lalu adalah F-sharp-diminish. Itu variasi-nya. Senar kedua, fret ke-5, 7, 9, 10, 9, 7. Lalu balik ke F-sharp-mayor 7 lagi. Oke. Sampai situ, gue ulangi. Oke, lanjut. Itu kuncinya sebenarnya D sih. Gak tahu. Kuncinya-nya... Gak tahu kuncinya apa. Yang penting ini. Senar kedua dan ketiga di fret ke... Berapa nih? 7 dan 6. Lalu mundur satu nada. Satu lagi. Nah, pas yang di sini, senar keduanya turun setengah nada. Jadi gini. Oke. Ini kayaknya di E. E-nya, E kan gini. Di sini, lu sentuh... Apa sih tahirinya namanya? Gue lupa. Bukan lupa sih, gak tahu sih. Gini. Gitu. Nah, itu benar. Lalu... Untuk sementara... Ini, ini gue tahu kuncinya. B... E mayor... Terus A. Cuma mainnya gini. B minor 7. Terus bentuk E seperti ini. Cuma... Cuma yang dipetik, senar kedua dan tiga. Bassnya yang di senar ke enam. Senar... D... D... Mundur satu. Dibentuk D. Ini kalau dari kuncinya sih... A sus empat. Jadi berartinya di A mayor. Lalu varisnya berarti... Itu senar ketiga. Di fret kedua. Satu. Lalu open string. Gitu. Terus... Bagian selanjutnya... Nah, itu agak rumit. Jadi... Itu kuncinya adalah... Itu D... Terus E... Terus C... Minor 7... Terus... F minor 7... Awal... Pelan-pelan. Dari D... Bass di D... D... Terus yang seperti ini. Lalu slide ke bentuk E. Bassnya di E juga. Terus... Senar ke pertama dipetik. Bentuk E seperti ini. Sekali lagi. Terus... D... E... Terus C... Crash minor 7... Terus... F... Crash... Minor 7... F... Crash minor 7... Seperti ini. Gitu. Bentuk seperti ini. Senar kedua. Pertamanya open string Lalu bentuk F sub 7 Lalu petik senar pertama Ulangi Terus B minor 7 Lalu ini sebenarnya adalah Kuncinya tetap Bassnya tetap di B Tapi ini sebenarnya adalah C keras minor 7 Cuma diambil Nada E doang Jadi Gitu Pake kelingking Sebenarnya kuncinya di C C keras minor 7 Cuma bassnya di B Lalu Ada ini Itu adalah Kunci B Bassnya di D keras Lalu Kunci C keras Bassnya di F Oke, ulangi yang ini B minor 7 C keras minor 7 Bass on B Terus B bass on D sharp Terus C sharp bass on F Oke, selanjutnya Oke, selanjutnya Itu adalah F sharp minor 7 Ini adalah D keras Diminish 7 Kayaknya Lalu Slide ke G G keras Diminish 7 Bentuknya sama Cuma di slide Diminish 7 C keras Diminish 7 Diminish 7 Terus ini adalah F F major 7 Bentuknya seperti ini Tadi Yang awal Bisa Cuma di sini Oke Kalau kecepatan Disapp di Youtubenya aja Biar gak kecepatan Terus ini Bas di A Ini kunci apa gue lupa Ini penuhnya A Cuma ada variasi ini Ini nada apa sih Ini nada F sharp Ya ginilah pokoknya Bass A Terus senar ke 2 dan 3 Di senar ke 2 Di fret ke 6 Sorry 7 Senar ke 3 di fret ke 6 Jadi petik ke senar ke 3 dan 2 Terus D Sub D Sorry D Mayro 7 Lalu bentuk Lalu E Ini E Bass di D Gitu D D D E Oke lalu Memangnai hari Itu adalah B minor 7 Memangnai hari Ini adalah C7 Sus 4 Lalu C7 Biasa Oke itu Bagian verse pertama Selanjutnya adalah Verse ke Berapa sih? No Ref Duk Ref Duk Ref Ah shit Duk Ref Duk Ref gitu ya jadi f-sharp mayur 7 lalu ini bentuknya hampir sama cuma di bar di fret kedua terus ini di kelingkingnya di senar ketiga fret keempat ini sebenarnya kuncinya eh eh on f-sharp bassnya di f-sharp tapi kuncinya eh tapi enggak eh juga sih tapi enggak tuh sih ini ada unsur f f-crash minor 7 cuma ini ada disininya ini kan bentuk seperti ini ambil nada ini doang sama ini ya eh eh on f-sharp kayak gitu ini e b mayor 7 terus c7 ini di kres minor 7 ini di kres minor 7 ini C kres 7 terus balik lagi ke f-sharp mayor 7 itu variasi senar pertama di fret ke 11 kayaknya deh ini B mayor 7 kayak awal tadi hampir sama tapi tidak ke C7 lagi tapi ke B minor 7 ini lalu ke E A kres ini A kres minor 7 flat 5 lah ini A kres minor 7 flat 5 lah ntar gue kasih link ya di bentuk kuncinya gimana tapi ini A A Diminish 7 nah pokoknya itu namanya A minor 7 flat 5 terus ke pada dasarnya ini turun ke D kres bentuknya masih sama lalu yang senar pertama lalu yang senar kedua itu turun setengah nada lalu yang senar kedua itu turun setengah nada terus ke G kres minor 7 variasinya di senar pertama fret ke 6 gitu mulai yang ini lalu variasi seperti ini itu adalah bentuk F kres ini F F kres G jadi F kres senar ke 3 lalu senar pertama lalu senar pertama di fret ke 7 lepas lagi jadi senar pertama fret ke 6 lalu senar kedua fret ke 7 lalu senar ke Yaseno Lalu senar ke 7 lalu senar ke 7 Lalu senar ke 4 lalu senar ke-2 fret ke major ke 4 manda kres ke F kres ke minor ke 7 ke-7 teman lagi ke F wtm ke-7 Jadi liked b... seti majokh yangaaa Terima kasih. Terima kasih. Sampai senar ke-5. Lalu dipetiknya dari senar ke-5 dan senar ke-2. Lalu senar ke-3 pakai jari kelingking di fret ke-9. Lalu ini D major 7. Lalu ke C7. Jadi ulang lagi. Untuk verse ke-2. Hampir sama kayak verse pertama. Gue mainin aja nanti yang beda gue kasih tunjuk kuturnya. Nah ini kayak hampir kayak yang verse pertama cuma. Yang terganti, ku hanya menjadi. Jadi dari sini nggak ke. Tapi langsung naik lagi ke E. Terus ke C, cres minor 7. Ke B minor 7 lagi. Lalu ke transisi yang kayak di verse pertama tadi. Diulangin. Sama kayak verse pertama. Nah yang terakhir ini. Variasinya seperti ini. Jadi senar ke-1 dan ke-2. Bentuk seperti ini. Senar pertama di fret ke-2. Senar ke-2 di fret ke-3. Lalu naik 1. Lalu Ini senar pertama dan ke-2 di fret ke-5. Lalu slide dari 7 ke-9. Ke-7 lagi. Ke-5 lagi. Lalu ke terakhirnya di C, cres ke-7. Pulang lagi. Di doang sih. Verse ke-2 bedanya. Lalu balik lagi ke ref. Yang ke ref tadi. Balik lagi ke ref ke-2. Nah ref ke-2 itu yang terakhirnya kan. Tadi kan awalnya kan ada gini. Tapi yang ke-2 ini. Cuma ke C, cres. Sembilan. Gue main ini lagi deh. Nah ini di C, cres ke-9. Terus kita sesuai. Terus middle 8-nya di B major 7. Ini B major 7. Terus A minor, A cres minor 7. Terus ke D, cres minor 7. Yang ke-2 itu ke D major, D, cres 7. Jadi yang pertama D, cres minor 7. Yang ke-2 D, cres 7. Terus yang di A, cres minor 7-nya. Biasanya ada varianya seperti ini. Gitu. Gitu. Lalu ke D major 7. Lalu ke C, cres minor 7. Lalu ke F, cres minor 7. Lalu ke yang transisi seperti ini. Kayak di ref. Gitu. Kayak midi lagi gue mainin secara penuh. Oke, semoga jelas. Selanjutnya vers terakhir. Terakhir, gak ada bedanya sih. Cuma diulangin terus. Cik. Sorry. Tangan anggap hatiku Menyari pusinganmu Bila kau yang di sini Jangan berlalu lama lagi Biarkan hatiku mencari cinta sejati wahai cintaku oh ini balik lagi wahai cinta selesai lalu transisi yang ini kamu lar deh di F sharp mayor 7 oke ini levelnya sangat sulit jadi kalo lu baru belajar gitar mending belajar lagu yang lain kalo lu udah tau beberapa teori musik lu bisa belajar ini kalo lu lebih jago dari gue ya tinggal mastiin aja gue ngomongnya bener kalo bermanfaat silahkan di subscribe kalo gak bermanfaat silahkan di subscribe ciao ya 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 ya